Pendekar Bunga Cinta Jilid 19. Ong Tiong Kunda mendengarkan. Memang seringkali dia mendengar kesan orang-orang tentang persekutuan Hek Liyong Pang, dan kesan orang-orang itu memang banyak yang saling bertentangan. Koma sekarang marilah kita bicarakan tentang urusan kita, kata lagi Fang Bun Liyong, kembali dengan nada suara penuh wibawa, kelihatan bersungguh-sungguh bagaikan dia sedang menghadapi sesuatu urusan besar dan yang sangat penting, padahal Ong Tiong Kunda merasa belum pernah mempunyai sesuatu urusan dengan orang-orang Hek Liyong Pang, apalagi dengan ketuanya. Koma aku sudah mengetahui bahwa kau telah menyelamatkan nyawa putriku, selagi dia hendak membuang diri ke laut. Aku juga sudah menerima surat dari putriku yang mengatakan kau telah berlaku baik terhadap dia, dan dia menghendaki aku tak mencelakai kau, bahkan menghendaki supaya aku melepaskan kau, hahaha tanda seru. Benar-benar Ong Tiong Kunda menjadi sangat terkejut meskipun sebenarnya urusan sudah menjadi jelas bagi dia. Fang Lan Ing atau Fang Kou Nyo atau Dara yang pernah dia tolong waktu hendak membunuh diri, ternyata adalah anak perempuannya ketua dari hak Liyong Pang ini. Akan tetapi mengapa dia diserang oleh orang-orang Hek Liyong Pang dan ditangkap? Sementara itu, Fang Bun Liyong telah menyambung perkataannya, selagi Ong Tiong Kunda berpikir. Koma pada mulanya anak buahku menyangka kau hendak mencelakai putriku, sebab mereka melihat di saat kau sedang mengejar putriku. Mereka berhasil menangkap kau tetapi putriku mengirim surat dan menjelaskan tentang kejadian yang sebenarnya. Fang Bun Liyong berhenti sebentar, dia menarik tali genta yang bergantung di sisi tempat dia duduk, dan waktu seorang pengawal datang, maka Fang Bun Liyong minta disediakan minuman buat dia dan buat tamunya, Ong Tiong Kun. Setelah pengawal itu pergi buat melakukan tugas yang diperintahkan, maka Fang Bun Liyong berkata lagi pada Ong Tiong Kun. Koma setahun yang lalu, putriku Lan Ing berhubungan akrab dengan seorang pemuda perkasa yang bernama Pui Geng Kan. Keduanya kelihatan sangat rukun dan aku pun menyukai pilihan putriku itu. Akan tetapi malang bagi Lan Ing, pemuda itu tewas tanpa diketahui siapapun pembunuhnya, oleh karena hanya mayatnya yang ditemukan oleh seorang sahabatnya, dan sahabatnya itu kemudian membawa berita buat Lan Ing. Koma sejak saat itu Lan Ing merana lalu dia berkelana hendak mencari orang yang membunuh kekasihnya. Tidak pernah Lan Ing memberi khabar padaku, sebaliknya aku selalu memerintahkan orang-orang buat mengikuti dan mengawasi dia, akan tetapi dia selalu menghindar karena tidak mau ada orang-orang yang mengetahui bahwa dia Adalah anaknya seorang ketua Hek Liyong Pang, kecuali kalau dia memerlukan uang, dia bisa menghutang di tempat-tempat yang ada hubungannya dengan persekutuan Hek Liyong Pang. Baru sekali ini dia menulis surat kepadaku, dan dia bahkan memuji kau sebagai seorang pemuda yang gagah serta baik budi, sehingga aku jadi sangat merasa terharu. Sekali lagi Fang Bun Liyong menunda perkataannya, membiarkan seorang pelayan menyediakan minuman, lalu dia mempersilahkan Ong Tiong Kun minum setelah itu baru dia menyambung bicara. Koma kalau kau sungguh-sungguh berminat dan sungguh-sungguh ingin menikah dengan Lan Ing, akan ku berikan kau 500 ribu cil perak. Kalau jumlah itu masih kurang akan aku tambah lagi. Kau bawa dia, kau ajak dia bertamasha kemana saja supaya dia senang, supaya dia gembira. Fang Bun Liyong kau terlalu menghina aku tiba-tiba Ong Tiong Kun memutus perkataan ketua Hek Liyong Pang itu, dan dia langsung menyebut nama ayahnya Fang Lan Ing tanpa memakai basa-basi lagi, lalu selekas itu pula dia menyambung perkataannya. Koma kau anggap cinta kasih seseorang dapat dibeli, kau anggap aku mau menjual cinta? Ong Tiong Kun tak kuasa meneruskan bicara lagi, padahal waktu itu Fang Bun Liyong tidak merintang buat dia meneruskan perkataannya sebanyak dia mau. Ayahnya Fang Lan Ing itu hanya tunduk bagaikan dia tak mendengarkan perkataan Ong Tiong Kun, kelihatan dia benar-benar sedang diliputi suasana haru. Ketika diketahuinya bahwa Ong Tiong Kun tidak meneruskan bicara maka Fang Bun Liyong menengadah. Dan menatap Ong Tiong Kun lalu dia berkata dengan suara yang lebih perlahan. Lain bulan pada tanggal yang sama aku akan merayakan hari ulang tahunku. Kalau kau ada waktu, aku mengharapkan kedatangan kau. Aku masih ingin bicara lebih banyak akan tetapi waktu ini aku sedang menghadapi suatu pekerjaan yang penting, dari itu kau maafkan aku. Sehabis berkata begitu, maka Fang Bun Liyong menarik tali genta, lalu kepada seorang pengawal dia memerintahkan supaya mengantarkan Ong Tiong Kun, dan mengembalikan senjata milik pemuda itu. Dalam perjalanan keluar dari markas Hek Liyong Pang, maka diketahui oleh Ong Tiong Kun bahwa letak markas itu ada di teluk Hek Liyo. Mereka harus menggunakan perahu yang laju mengambang perlihatkan keahlian orang-orang Hek Liyong Pang yang memegang kemudi. Setelah tiba di darat yang ternyata merupakan pantai kota Entai, maka Ong Tiong Kun melihat adanya sebuah pos penjagaan, di mana dia menerima kembali kuda dan segala perlengkapannya, berikut pedangnya. Sepanjang perjalanan memasuki kota Entai, maka tak sudahnya Ong Tiong Kun memikirkan peristiwa yang baru dia alami. Darah Fang Lan Ing memang sangat cantik. Pada kesempatan pertemuan yang pertama, hati Ong Tiong Kun terasa begitu terguncang, apalagi karena adanya sikap agung meskipun darah itu sedang merana. Apakah pemuda ini jatuh cinta dengan darah yang sedang merana atau yang sedang patah hati? Dia sendiri tak tahu meskipun orang seringkali mengatakan, bahwa kadang-kadang cinta itu bersemi di kalah pertemuan yang pertama kali. Memang mungkin bersemi, akan tetapi cinta tak dapat dibeli dengan uang, bisik Ong Tiong Kun di dalam hati. Sebab dia benar-tenar merasa amat tersinggung dengan perkataan-perkataan Fang Bun Leong, yang hendak memberikan dia sejumlah uang kalau dia mengawini puterinya pemimpin persekutuan Hek Leong Pang itu. Kemudian waktu Ong Tiong Kun sudah berada di tengah keramaian kota Entai, maka pemuda ini memasuki sebuah rumah makan untuk dia bersantap siang. Sambil dia menikmati hidangannya sempat Ong Tiong Kun mendengarkan percakapan beberapa orang tamu, yang katanya habis melamar pekerjaan pada Entai Piao Kiok yang waktu itu sedang memerlukan tambahan beberapa orang tenaga Piao Su. Maksud kehendak Ong Tiong Kun melakukan perjalanan memang adalah untuk mencari pekerjaan, dan pekerjaan menjadi Piao Su justeru dia anggap sesuai dengan jiwa petualangannya sebab dia memang gemar merantau melakukan perjalanan sambil mengawal kereta Piao, oleh karena itu cepat-cepat Ong Tiong Kun menyudahi makannya, lalu dia bergegas mendatangi perusahaan pengangkutan yang katanya sedang membutuhkan tenaga itu. Entai Piao Kiok waktu itu dipimpin oleh Li Tiao Weng, seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih, bertubuh agak pendek dan agak gemuk, akan tetapi mahir ilmu silatnya dan lincah gerak tubuhnya. Dari sekian banyaknya para pelamar, Piao Tau Li Tiang Eng yang luas pengalamannya telah memilih dan menerima antara lain Ong Tiong Kun, dengan janji bayaran yang cukup baik, lengkap dengan makan dan tempat pemondokan, sehingga mulai hari itu juga Ong Tiong Kun. Menempat di kamarnya di dalam perusahaan pengangkutan yang cukup kenamaan di wilayah utara. Malam harinya, diadakan perjamuan makan sambil merupakan malam perkenalan bagi para Piao Su yang baru diterima bekerja, dengan para tenaga lama dari Entai Piao Kiok. Ada empat orang Piao Su yang baru diterima bekerja termasuk Ong Tiong Kun, dan dalam pandangan atau pendapat pemuda ini yang mahir ilmu silatnya dan yang menarik perhatiannya adalah seorang tenaga baru yang bernama Kiyang Hui Hem, usia 30 atau lebih sedikit, bermuka hitam tapi ramah tamah. Kemudian ada seorang pemuda yang bernama Litian Pa, yang katanya merupakan keponakan dari Piao Tau Litiau Weng, sementara di kalangan Rimba Persilatan, nama Litian Pa katanya sudah terkenal sebagai Sitangan Gelede atau Pan Lui Chiu. Adalah pada kesempatan perkenalan itu, maka Piao Tau Litiau Weng membentangkan tentang usaha Entai Piao Kiok. Bertahun-tahun perusahaan pengangkutan ini mengembang tanpa banyak menghadapi rintangan atau gangguan dari pihak para penjahat atau dari golongan persekutuan manapun juga, akan tetapi sejak dua bulan terakhir berturut-turut perusahaan itu mendapat gangguan dari pihak penjahat yang tidak diketahui berasal dari mana atau persekutuan mana, bahkan tempat kediamannya pun tidak diketahui. Pertama kali terjadi peristiwa perampasan adalah di suatu daerah pegunungan yang letaknya masih di daerah Kang Lam. Iringan kereta Piao itu dikawal oleh dua orang Piao Su Pembantu serta puluhan tenaga pengawal yang berpengalaman, akan tetapi semua tenaga Entai Piao Kiok itu tewas, dan kereta Piao hilang tidak berbekas, sedangkan peristiwa itu diketahui oleh Piao Tau Litiau Weng. Yang sebab rombongan itu tidak pernah tiba di tempat tujuan, dan tidak pernah kembali ke tempat mereka bertugas, sementara pihak pemilik barang menyatakan belum menerima kiriman barang-barang itu. Piao Tau Litiau Weng memerintahkan pemuda Litian Pa mengajak dua orang pembantu, untuk mencari jejak kereta Piao berikut para pengawalnya yang hilang itu sampai kemudian mereka menemukan bekas-bekas terjadinya pertempuran, Tanpa ada mayat-mayat atau orang-orang terluka yang ditemukan, meskipun terdapat sisa darah yang berceceran, Litian Pa bertiga telah berusaha untuk mencari keterangan pada para penduduk dusun yang letaknya tak terlalu jauh terpisah dari bekas tempat peristiwa ditemukan, akan tetapi tak ada seseorang yang mengetahui atau mendengar bahwa di tempat itu pernah terjadi pertempuran atau perampokan. Hal ini tak terlalu mengherankan sebab jarak terpisah kedua tempat itu tak kurang dari 20 mil bagaimana Piao Tau dapat memastikan kalau bekas tempat pertempuran itu memang benar pernah terjadi pertempuran, adalah menjadi tempat hilangnya kereta Piao tanda tanya-tanya Ong Tiong Kun yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Suatu pertanyaan yang tepat, sahut Litiaweng, yang kemudian menambahkan perkataannya. Komalitian Pa bertiga mengetahui oleh karena mereka menemukan sebuah bendera kecil sebagai lambang perusahaan kita. Tanda petik Ong Tiong Kun yang tidak mengucap apa-apa, juga rekan-rekannya yang lain tidak ada yang mengajukan pertanyaan, sementara Piao Tau Litiaweng kemudian menambahkan keterangannya. Iringan kereta Piao kedua yang hilang atau dirampok, adalah suatu kiriman buat daerah selatan. Suatu kiriman jarak jauh yang besar nilainya, dari itu dikawal oleh dua orang Piao Su kepercayaan yang berpengalaman luas, antaranya yang seorang bernama San Ang Jin, bermuka agak merah dan bertenaga raksasa serta 30 orang tenaga pengawal yang pilihan. Di hari kelima setelah iringan kereta ini berangkat, lalu kami dikejutkan dengan kedatangannya seorang sahabatnya Litian Pa yang bernama Suma Eng. Dia datang dengan membawa San Ang Jin tewas di saat Litiaweng baru saja menemui pembantu yang diandalkan itu. Jadi, sebelum sempat San Ang Jin maupun Litiaweng mengucap sesuatu perkataan. Pasti terlalu parah lukanya, kata seorang Piao Su yang baru saja diterima bekerja ketika Litiaweng menunda bercerita. Justru tidak ada sedikitpun tanda-tanda di atur luka, San Piao Su tewas akibat kena racun yang sangat dasyat. Sahut Piao Tau Litiaweng yang kelihatan sangat penasaran bercampur dendam sebab seseorang atau sesuatu golongan sedang mengganggu usahanya. Waktu keterangan yang diperoleh dari Suma Eng sangat sedikit, sebab pemuda itu hanya mengatakan bahwa dia kebenaran sedang dalam perjalanan menuju ke kota Intai, dan di tengah perjalanan yang agak sunyi tetapi trik dengan sinar matahari dia menemukan Piao Su San Ang Jin yang setengah rebah bersandar pada sebuah pohon. Suma Eng turun dari kodanya dan mendekati Piao Su San Ang Jin yang memang sudah dia kenal, namun keadaan San Ang Jin sudah tidak dapat mengucap sesuatu perkataan. Dari mulutnya keluar busa putih sedangkan sekujur tubuhnya kejang berwarna agak biru, akan tetapi selain dari itu tidak ada tanda-tanda dia terluka. Suma Eng tidak mengetahui bahwa San Ang Jin sedang tugas mengawal kereta Piao, dan Suma Eng tidak pula mengetahui apakah telah terjadi sesuatu perampasan, akan tetapi pemuda ini menyadari bahwa dia harus cepat-cepat menolong San Ang Jin yang langsung dia bawa pulang ke kota Intai, yang terpisah seharian perjalanan dengan kuda. Kalau benar terjadi perampasan, tentu tempat peristiwa itu tak jauh terpisah dari tempat ditemukannya San Piao Su, dalam arti kata masih tetap di wilayah Kang Lam, Ong Tiong Kun ikut bicara. Pikiranmu sama dengan pikiran Suma Hyantit berdua Litian Pa, Sahut Litia Weng yang kemudian meneruskan bercerita. Litian Pa berdua Suma Eng kembali ke tempat bekas diketemukannya Piao Su San Ang Jin, dan di dekat tempat itu tidak terdapat tanda-tanda bekas terjadi suatu pertempuran. Dengan cermat kedua pemuda itu melakukan penyelidikan, sampai mereka menemukan bekas jejak tubuh San Ang Jin yang merangkak bahkan menyeret tubuh sampai dia ditemukan oleh Suma Eng. Yang mengherankan kedua pemuda itu, jejak bekas Piao Su San Ang Jin ternyata menuntun mereka berdua menuju ke tempat yang belukar, jadi bukan sepanjang jalan raya yang umumnya dipakai oleh jalan kereta Piao. Litian Pa berdua Suma Eng meneruskan penyelidikan mereka, sampai mereka tiba di suatu hutan pohon jati. Di sini mereka menemukan tanda-tanda bekas terjadinya sesuatu pertempuran, artinya ada noda-noda darah yang berceceran akan tetapi tiada mayat ataupun orang-orang terluka yang ditemukan, sampai akhirnya menemukan tubuh KHO Piao Su atau teman seperjalanan Piao Su San Ang Jin, dan KHO Piao Su itu tewas dengan lengan kanan putus sebatas pundak. Baik Suma Eng maupun Litian Pa mempunyai pendapat yang sama, bahwa tewasnya KHO Piao Su bukan melulu akibat lengannya yang putus, akan tetapi dia juga terkena racun, terbukti pada mulutnya yang keluar busa yang serupa dengan San Ang Jin, dan tubuhnya juga berwarna biru gelap. Tentunya akibat bisa racun dari senjata, Ong Tiong Kun menyelak bicara lagi. Tentu tanda seru Sahu Piao Tau Litiaweng menegaskan, dan dia lalu meneruskan perkataannya. Titik rombongan kita biasa berlaku waspadat terhadap racun di dalam makanan maupun minuman, akan tetapi menurut Suma Hyantit maupun Litian Pa yang menemukan mayat KHO Piao Su dan luka pada lengannya yang putus, adalah akibat kena ditebas oleh senjata tajam, dan mereka yakin bahwa senjata tajam itu tidak mengandung racun. Oleh karena itu Suma Hyantit berdua Litian Pa memeriksa Iyagi kalau-kalau ada luka lain di tubuh KHO Piao Su, namun mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda luka yang lain. Heran, kata ketiga orang Piao Su yang baru diterima bekerja, sementara Ong Tiong Kun dan berpikir. Koma peristiwa ketiga terjadi dengan membawa sedikit titik terang buat kita mencari jejak pihak musuh, Piao Tauli Tiaweng berkata, yang kemudian meneruskan bercerita. Hari itu telah terjadi lagi iringan kereta Piao yang dihadang-hendak dirampas, sehingga terjadi pertempuran antara pihak pengawal dengan para penghalang. Secara tidak diduga kemudian datang seorang pemuda yang ikut memasuki kancah pertempuran dan membantu pihak Intai Piao Kiok, akan tetapi mereka yang memberikan perlawanan akhirnya tewas semuanya, termasuk pemuda tidak dikenal yang memberikan bantuan itu mengakibatkan akan hilang lagi jejak peristiwa itu, sekiranya seseorang tidak ikut menyaksikan peristiwa itu. Seseorang itu adalah seorang pemuda anak keluarga hartawan, pedagang bahan cipta terbesar di kota Raja. Dia sedang melakukan perjalanan bersama seorang sahabatnya seorang pemuda perkasa yang bernama Pui Keng Hon. Diam-diam-diam Mong Tiong Kun menjadi terkejut waktu dia mendengar disebutnya nama itu namun dia-diam mendengarkan dengan memusatkan perhatiannya. Kedua pemuda itu sedang melakukan perjalanan bersama-sama waktu mereka berdua melihat adanya peristiwa penghadangan kereta Piao oleh sejumlah orang-orang yang semuanya berpakaian serbah hitam serta memakai tutup muka dengan secari kain warna hitam yang menutup bagian bawah mati sampai ke batas bagian bawah mulut sehingga tak mungkin buat orang-orang mengenali wajah muka mereka, kecuali pada baju bagian dada sebelah kiri terdapat tanda atau lambang berupa kepala seekor binatang rase dalam suatu lingkaran putih. Pemuda Pui Keng Hon terjun ke dalam kancah pertempuran sementara temannya lari ke arah kota hendak mencari bala bantuan kepada pihak tentara negeri, akan tetapi di tengah perjalanan dia bertemu dengan rombongan litian pa yang kebenaran sedang dalam perjalanan pulang habis mengantar kereta Piao. Waktu diajak oleh litian pa untuk kembali ke tempat terjadinya peristiwa perampasan pemuda itu pada mulanya ketakutan, sebab melihat rombongan litian pa tidak sebanyak orang-orang yang sedang melakukan perampasan, akan tetapi setelah dibujuk oleh litian pa maka pemuda itu akhirnya mau juga mengantarkan rombongan litian pa akan tetapi mereka tiba di saat itu sudah selesai dan kereta Piao sudah hilang dirampas oleh pihak penghadang. Koma suatu hal yang merupakan petunjuk bagi kita adalah pihak pengjahat belum sempat menghilangkan mayat orang-orang kita kecuali pihak mereka yang sempat mereka bawa kabur, Piao Tau Li Tia Weng meneruskan memberikan keterangannya sehabis dia menunda untuk minum arak. Koma meskipun sudah tidak bisa bicara, akan tetapi salah seorang anggota pengawal kita dapat menunjuk bagian belakang telinganya, dan di situ kedapatan suatu liang kecil dengan setitik darah hitam, sehingga jelas bahwa orang itu terkena serangan jarum halus yang mengandung bisa racun maut. Jadi semua korban tewas karena terkena serangan jarum halus yang mengandung bisa racun, seorang Piao Su yang baru diterima bekerja ikut bicara. Semua mayat-mayat yang ditemukan oleh Li Hiantit, ternyata memang terkena serangan jarum-jarum halus yang serupa, mungkin korban-korban yang terdahulu pun. Demikian pula, sahut Piao Tau Li Tia Weng dengan muka kelihatan berubah menjadi muram. Di kalangan Rimba Persilatan pada waktu ini orang-orang yang biasa menggunakan senjata rahasia berupa jarum-jarum halus, antara lain adalah Gin Chiam Tio Tiang Chun yang sekarang habarnya dia sedang mengembara ke wilayah selatan, kemudian Tok Pinye Bok Lan Sian Chu. Tanda petik. Kata seorang Piao Su yang baru, agaknya sudah banyak pengalamannya di kalangan Rimba Persilatan atau hanya pernah mendengar dari lain orang. Benar sahut pemuda Li Tian Pa yang mewakili pamannya, dan dia meneruskan perkataannya. Koma akan tetapi tidak semua mengetahui bahwa Tok Pinye Bok Lan Sian Chu sudah mengasingkan diri, sedangkan jarum-jarum milik Gin Chiam Tio Tiang Chun berwarna putih seperti perak sedangkan jarum-jarum maut yang kami temukan pada korban ternyata berwarna agak kehitam-hitaman. Selain dari itu, kata Piao Su Li Tia Weng Yang. Menggantikan bicara, dan menambahkan lagi. Koma dengan Gin Chiam Tio Tiang Chun kita mempunyai hubungan baik, serta dia pun telah menetap jauh di selatan dan diketahui bahwa dia tidak mempunyai sesuatu gerombolan, sedangkan peristiwa yang kita hadapi semuanya terjadi di daerah Kang Lam serta kita menghadapi sesuatu gerombolan yang berseragam serba hitam, dan dengan lambang kepala seekor binatang raseh, entah dari persekutuan mana mereka. Tanda petik. Untuk setiap penjuru daerah Kang Lam, kami mengetahui tidak ada pihak penjahat yang berani berlaku kurang ajar terhadap kita, kecuali satu persekutuan yang aku ragukan. Yakni orang-orang dari persekutuan Hek Liyong Pang. Akan tetapi lambang mereka berupa kepala naga hitam, sedangkan yang kita harap sekarang adalah lambang kepala raseh. Litian Pak menyambung pembicaraan pamannya, namun selekas itu pula dijawab oleh Hong Tiong Kun. Akan tetapi aku yakin, bukan pihak Hek Liyong Pang yang telah melakukan penjegalan dan perampasan. Untuk sejenak litian Pak mengawasi Hong Tiong Kun tanpa dia mengucap apa-apa, sementara pada sinar sepasang matanya, jelas kelihatan dia seperti merasa curiga, lalu dia berkata dengan nada suara seperti mengejek. Bagaimana Ong Heng dapat memastikan demikian tanya si tangan geledek? Tanpa ragu-ragu, Ong Tiong Kun lalu memberikan jawaban. Meskipun aku belum kenal atau bertemu dengan pemuda Pui Keng Hon yang ikut binasa waktu memberikan bantuan, akan tetapi aku tahu bahwa pemuda itu pernah menjadi tunangan puterinya ketua persekutuan Hek Liyong Pang. Puterinya ketua persekutuan Hek Liyong Pang tanya litian Pak yang merasa heran, bahkan juga Li Tiaweng dan yang lain ikut perdengarkan suara heran sehingga hal ini justru menjadi suatu tanda tanya bagi Ong Tiong Kun dan kalau-kalau orang luar bahkan tidak mengetahui tentang nama ketua persekutuan Hek Liyong Pang. Apakah Ong Hyantit kenal dengan puterinya ketua Hek Liyong Pang dan siapakah nama ketua persekutuan Hek Liyong Pang itu? Oleh karena sesungguhnya kami belum pernah mendengar siapa gerangan namanya yang rupanya sangat dirahasiakan, demikian Piau Tau Li Tiaweng ikut menanya. Ong Tiong Kun jadi terkejut. Dia benar-benar tidak mengetahui kalau nama ketua Hek Liyong Pang begitu dirahasiakan. Dalam hal ini aku terikat dengan suatu janji persahabatan sehingga tidak boleh aku mengatakan tentang nama mereka, akan tetapi aku yakin tidak mungkin pihak Hek Liyong Pang memusuhi kita, akhirnya kata Ong Tiong Kun, namun banyak orang yang perdengarkan suara merasa kurang puas. Kami sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencari jejak pihak penjahat itu. Selama dua bulan ini kami bahkan tidak menerima sesuatu pekerjaan oleh karena demi nama baik, maka semua tenaga yang ada kami kerahkan untuk mencari jejak pihak penjahat itu. Penerimaan tenaga kalian sebagai tenaga Piau Su juga bukan disebabkan intai Piau Kiok terlalu banyak menghadapi pekerjaan dan mengantarkan barang kiriman, sebaliknya tenaga kalian untuk melakukan penyelidikan, kata lagi Piau Tau Litya Weng. Kalau menurut pendapatku justru bertambah sukar buat kita mencari jejak si penjahat tanpa kita melakukan pengiriman barang sebab kita seharusnya memasang perangkap, kata Ong Tiong Kun, namun cepat-cepat diputus oleh Litya Weng. Mungkin benar perkataan Ong Hyantit, akan tetapi kita jangan lupa harus melindungi nama baik kita. Untuk ketiga kiriman barang-barang yang dirampas, pihak intai Piau Kiok telah memberikan ganti rugi sepenuhnya, dan kami menutup peristiwa perampasan ini agar tidak tersiar di luar. Kalau begitu kita coba dengan suatu kiriman palsu artinya kita siapkan suatu iringan kereta tanpa barang berharga lalu kita sengaja siarkan berita seolah-olah kita sedang mengantar barang-barang yang sangat berharga. Dalam iringan-iringan ini lebih baik kita jangan lakukan perjalanan dalam satu kelompok, akan tetapi harus ada kelompok lain yang mengawal dari jauh secara menyamar, sehingga jika iringan kereta dijaga pihak penjahat, maka kawan kita yang lain telah siap untuk memberikan bantuan. Bagus! Satu pemikiran yang sangat sempurna. Besok kita siarkan berita dan di hari kedua kita lakukan perjalanan. Titik! Kata Piau Tau Li Tiaweng yang jadi girang setelah mendengar usul serta siasat yang dikemukakan oleh Ong Tiong Kun. Pada hari yang sudah ditentukan, maka iringan kereta Piau sudah siap untuk diberangkatkan. Piau Tau Li Tiaweng telah mengatur persiapan sedemikian rupa, seolah-olah kiriman yang akan diberangkatkan pada hari itu, merupakan kiriman yang terbesar yang pernah dilakukan oleh pihak Intai Piau Wakiok. Beberapa orang pengawal, bahkan beberapa orang Piau Su sengaja ditugaskan memesan perbekalan makanan di beberapa rumah makan, dan mereka itu sengaja melepas berita tentang rencana perjalanan mereka yang hendak mengantar Piau yang bernilai sangat besar. Tiga orang Piau Su dengan lagak dan gaya yang sangat gagah perkasa, telah memperkuat barisan pengawal iringan kereta Piau itu, sementara pada kelompok kedua yang mengikuti perjalanan iringan kereta Piau itu adalah Ong Tiong Kun bersama lima orang pembantu, dan mereka tidak memakai pakaian sebagai para Piau Su akan tetapi mereka menyamar sebagai orang-orang perantau yang sedang melakukan perjalanan jauh, kemudian kelompok ketiga terdiri dari si tangan geledek Li Tian Pa dengan lima orang pembantu, juga dengan melakukan penyamaran. Di hari kedua iringan kereta Piau yang kosong itu memasuki sebuah dusun yang tidak terlalu banyak penduduk, namun yang seringkali menjadi tempat persinggahan kaum pelancong, sehingga tak heran bila satu-satunya rumah penginapan di dusun itu selalu banyak tamunya. Piau Su yang memimpin iringan kereta memutuskan untuk beristirahat semalaman di dusun itu, sebab hari sudah mendekati maghrib sedangkan lewat dusun itu terdapat sebuah daerah pegunungan yang sunyi merupakan belukar, sehingga sangat sukar buat mereka berkemah. Menurut keterangan seorang pembantu yang ikut di dalam kelompok rombongan Ong Tiong Kun, katanya di daerah pegunungan yang belukar itu adalah tempat terjadinya peristiwa di jegalnya rombongan Piau Susan Angjin. Malam harinya, seorang diri Ong Tiong Kun mengadakan pengintaian di sekitar tempat penginapan itu, namun sampai sedemikian lamanya dia tidak menemukan sesuatu tanda yang mencurigai hatinya, sampai kemudian dia menyusuri hampir semua pelosok dusun itu. Ada sebuah rumah yang dicurigai oleh Ong Tiong Kun di dalam melakukan penyelidikan itu. Dusun itu memang tidak besar dan tidak ramai, akan tetapi rumah yang mendatangkan rasa curiganya itu justru merupakan sebuah rumah yang sangat besar dan buat ukuran rumah dusun. Iagi pula kelihatan ada sinar lampu yang sangat terang di beberapa ruangan. Dengan gerak dan langkah berhati-hati, Ong Tiong Kun mendekati sampai kemudian dia lompat naik ke atas genteng rumah itu. Dekat ruangan terbesar dan masih menyala terang, maka Ong Tiong Kun berhenti, lalu dengan tubuh bergelantungan dia mengintai kebagian dalam ruangan. Belasan orang berada di dalam ruangan itu yang kelihatan sedang melakukan sesuatu pembicaraan, di antaranya terdapat tiga orang laki-laki bangsa Mongolia yang kelihatan membekal senjata golok yang khas buatan Mongolia. Kemudian ada seorang laki-laki muda bangsa Cina yang lagak dan gayanya menandakan dia mahir ilmu silatnya, bahkan jelas kelihatan dia menjadi pemimpin atau atasan dari ketiga orang laki-laki bangsa Mongolia yang bersenjata golok. Lawan bicara dari keempat orang laki-laki itu adalah seorang laki-laki tua yang usianya kira-kira sudah mencapai 50 tahun berpakaian sebagai seorang pedagang hartawan tetapi lincah gerak dan gayanya. Dia ditemani oleh belasan orang laki-laki yang semuanya memakai pakaian warna hitam, membekal senjata dan pada bagian dada sebelah kiri baju mereka kelihatan memakai lambang seekor kepala binatang Rase dalam lingkaran putih. Ong Tiong Kun yang sedang mengintai, menjadi terkejut bercampur girang, karena dia merasa yakin bahwa dia telah menemukan orang-orang dari persekutuan yang telah menumpas kereta Piau dari intai Piau Wakyok. Koma sesuai dengan isi surat Hoa Tong, demikian antara lain terdengar perkataan si laki-laki muda bangsa Cina yang masih meneruskan perkataannya. Koma memang menjadi siasat Hoa Tong untuk mengadu domba orang-orang yang dicurigai mempunyai hubungan baik dengan Gin Lun Hoa Tong, sementara itu Chong Hawe alia Hiap Liu Giok ingkatannya sedang umpatkan diri di wilayah orang-orang suku bangsa Biau, jauh di perbatasan Inlam, Pali. Entah siapa gerangan laki-laki muda itu dan entah dia mengabdi dengan pangeran yang mana, pikir Ong Tiong Kun di dalam hati, dan dia terus mengintai hendak mendengarkan percakapan mereka selanjutnya. Koma kemudian sudah pula diketahui oleh Hoa Tong bahwa persekutuan Hek Liyong Pang adalah yang paling besar pengaruhnya di wilayah utara ini dan Hoa Tong berpendapat bahwa Kang Lam Liyah Hiap Soh Simlan bermaksud menghubungi Hek Liyong Pang untuk menjadi pendukung Gin Lun Hoa Tong. Maksud kehendak Kang Lam Liyah Hiap Soh Simlan ini harus dicegah supaya tidak menjadi biang penyakit di kemudian hari, dari itu Hoa Tong memerintahkan supaya Kau Chu yang mewakilkan Hoa Tong buat mengikis habis orang-orang Hek Liyong Pang. Akan tetapi Li Chiang Kun tentu mengetahui bahwa untuk bermaksud itu diperlukan banyak tenaga dan keuangan, sahut si hartawan yang disebut Kau Chu atau pemimpin persekutuan. Benar, sahut Li Chiang Kun, laki-laki muda bangsa Cina yang mengabdi pada pihak yang disebut Hoa Tong itu, dan dia menyambung perkataannya. Koma akan tetapi bukankah pihak Hoa Tong sudah memberikan perlindungan sehingga pihak pejabat pemerintah setempat menutup metu dan telinga membiarkan pihak Kau Chu melakukan berbagai perbuatan perampokan, perdagangan kaum wanita muda dan berbagai perbuatan lain yang sebenarnya menyalahkan undang-undang negara dan sekarang Kau Chu bahkan meminta bantuanku secara pribadi buat ikut merampas iringan kereta Piau milik Intai Piau Wakyok. Ong Tiong Kun menjadi sangat terkejut waktu dia mendengar kalimat perkataan yang terakhir itu. Jelas bagi dia bahwa yang berulang kali telah merampas kereta Piau adalah orang-orang yang memakai lambang kepala binatang. Ngeraseakan tetapi apakah nama persekutuan itu dan dimanakah markas atau pusatnya? Rumah yang sedang mereka gunakan untuk pertemuan sudah pasti bukan merupakan markas mereka, dan lelaki hartawan itu siapakah dia sebenarnya? Segera Ong Tiong Kun bermaksud meninggalkan tempat itu buat dia menghubungi pihak litian paserta pihak Piau Su yang mengawal kereta Piau, agar mereka mengatur siasat yang sebaik-baiknya supaya pihak musuh benar-benar akan masuk perangkap. Akan tetapi waktu itu ada seorang peronda yang berhasil melihat Ong Tiong Kun. Pada mulanya peronda itu hanya melihat ada suatu bayangan hitam bagaikan seekor kelelawar yang hinggap di atas tiang kasor rumah. Dia memanah akan tetapi dia menjadi terkejut waktu melihat bayangan hitam itu lompat gesit ke atas genteng rumah, lalu berpeta sebagai manusia. Segera dia memukul-mukul alat tabuhannya sehingga dalam waktu sekejap Ong Tiong Kun telah dikurung oleh sejumlah musuh yang sangat mahir dengan ilmu ringan tubuh. Kurang ajar siapa kau yang berani mengintai kami, Li Chiang Kun membentak sesudah dia juga lompat naik ke atas genteng. Ong Tiong Kun tidak mau dilihat dalam suatu pertempuran melawan sedemikian banyak musuh yang tinggi ilmunya. Menggunakan waktu selagi Li Chiang Kun belum siaga, maka tiba-tiba dia lompat menerkam, menyerang Li Chiang Kun, perwira Li, dengan satu pukulan tangan kanan, bagaikan Busyong membelah gunung yang cukup dasyat, akan tetapi dengan gerak yang tenang Li Chiang Kun hanya miringkan sedikit tubuhnya untuk kemudian secepat kilat dia sudah mengeluarkan pedang yang hendak dia gunakan untuk balas menyerang. Ong Tiong Kun memang bukan bermaksud hendak bertempur dengan Li Chiang Kun. Gerak terkamannya tadi hanya merupakan satu ancaman belaka, karena selekas ujung kakinya tiba di dekat Li Chiang Kun, maka Ong Tiong Kun lompat lagi dan langsung hendak turun dari atas genteng akan tetapi geraknya kalah cepat dengan si hartawan tua atau si kau cu, yang waktu itu telah menyabet Ong Tiong Kun memakai senjata cambuk lemas, John Pian, membuat tubuh Ong Tiong Kun yang sedang lompat melayang tidak mungkin berkelit dari cambuk yang menyerang itu, dan andai kata pada waktu itu Ong Tiong Kun mengetahui dengan siapa sebenarnya saat itu dia berhadapan, sudah pasti dia tidak berani menangkis atau menangkap cambuk lawan memakai tangan kosong. Sebab cambuk lemas itu penuduri yang mengandung bisa racun sedangkan si hartawan itu adalah laki-laki yang pernah mengaku bernama Chio Eng Leong di hadapan Pou Keng Tian Dan dia adalah Hang Bie Kau Jogan Hang Bie Yee, Ong Tiong Kun tidak takut karena dia Bium pernah bertemu dengan si biang racun itu. Langkah termudah buat dia menghindar dari hajaran cambuk adalah menangkap ujung cambuk, lalu membiarkan dirinya ditarik sekiranya musuh akan menarik agar dengan meminjam tenaga tarikan itu, dia akan berhasil terlempar jauh, lalu meninggalkan tempat itu buat dia menghubungi kawan-kawannya. Akan tetapi di saat Ong Tiong Kun hendak menyambuti dan memegang ujung cambuk, ternyata dia kalah cepat dengan gerak seorang pemuda yang ternyata adalah Pou Keng Tian dan pemuda itu entah dari mana datangnya telah melayang mendatangi lalu dengan goloknya dia menangkis cambuk Hang Bie Kau Jogan Hang Bie membuat sejenak cambuk itu melibat goloknya Pou Keng Tian gagal diraih oleh Ong Tiong Kun. Lalu dengan lincah dan gesit Pou Keng Tian berhasil melepas libatan cambuk musuh pada goloknya sampai di lain saat dia melancarkan serangan bergelombang terhadap Hang Bie Kau Jogan yang telah dia ketahui sebagai musuhnya berdasarkan pengakuan dari si hartawan tua itu yang merupakan wujud penyamaran dari Gan Hang Bie dan Hang Bie Kau Jogan terus didesak sampai dia harus lompat turun dari atas genteng namun telah disusul oleh Pou Keng Tian yang kemudian dibantu oleh seorang darah yang perkasa yang menggunakan senjata sebatang pedang. Meskipun di luar rencana, namun Ong Tiong Kun membatalkan niatnya yang hendak meninggalkan tempat itu, sebaliknya dia iompat turun hendak membantu Pou Keng Tian berdua darah yang perkasa itu yang sudah diketung oleh pihak musuh akan tetapi selekas Ong Tiong Kun sudah lompat turun maka dia langsung diserang oleh Li Chiang Kun yang juga bersenjata pedang dengan gerak bagaikan seekor burung elang yang menyambar anak kelinci. Ong Tiong Kun berkelit menghindar meskipun pedangnya sudah siap di tangannya. Waktu sekali lagi dia diserang maka dia sudah siap memasang kuda-kuda dan dia menangkis membuat pedang mereka saling bentur dengan keras sampai mengeluarkan lelatu anak api sehingga keduanya sama terkejut karena telah berhasil menjajaki kekuatan tenaga masing-masing. Akan tetapi di pihak Ong Tiong Kun, kepelan tangan kirinya lalu bergerak hendak memukul dan waktu Li Chiang Kun berhasil menghindar maka kaki kanan Ong Tiong Kun yang menendang membuat sekali lagi Li Chiang Kun harus buru-buru lompat berkelit. Bagus seru Li Chiang Kun memuji, akan tetapi dia tidak menunda geraknya karena dia telah menikam lagi memakai pedangnya untuk kemudian keduanya mengadu kepandaya ilmu pedang mereka. Sementara itu, rasa penasaran telah menyebabkan Pou Keng Tian membatalkan maksudnya yang hendak menyambangi makam kedua orang tuanya dan rasa penasaran membuat pemuda ini memutar haluan perjalanan, mengikuti jejak berdarah dari Hangbie Kau Jogan Hangbie yang sudah diaketawi berujud sebagai seorang hartawan setengah tua dan mengakui bernama Chio Eng Leong. Hari sedang panas terik waktu Pou Keng Tian memasuki sebuah dusun, tetap dengan memakai kudanya, sementara pakaiannya basah dengan peluh bercampur debu. Pou Keng Tian singgah di suatu kedai nasi yang tidak terlalu besar, karena dia ingin beristirahat dan memesan makanan. Setelah selesai bersantap, maka Pou Keng Tian lekas-lekas meneruskan perjalanannya tanpa menghiraukan panas terik dari sinar matahari yang memancarkan sinarnya. Waktu hendak melintas jalan pegunungan yang sunyi, tiba-tiba Pou Keng Tian mendengar pekik suara seorang perempuan, sehingga dia lalu percepat lari kudanya untuk mendekati asal suara tadi sampai di saat berikutnya dia melihat adanya seorang laki-laki bermuka hitam. Menyeramkan, sedang berusaha hendak merebut sebuah bungkusan dari seorang perempuan muda. Agaknya perempuan muda itu sedang mempertahankan miliknya dari rampasan laki-laki yang bermuka hitam itu, sampai kemudian secara tiba-tiba perempuan muda itu memukul muka laki-laki itu memakai kepalan tangannya. Laki-laki bermuka hitam menyeramkan itu melompat mundur, menghindar dari pukulan tadi. Dia marah dan memaki. Kurang ajar. Rupanya kau berani melakukan perlawanan tanda seru. Sehabis dia memaki, maka laki-laki itu bersiap-siap hendak membalas menyerang perempuan muda itu yang rupanya juga pandai ilmu silat. Tangan kanan laki-laki yang besar dengan muka hitam menyeramkan itu lalu menghajar mengarah dada calon korbannya, akan tetapi dengan tangkas perempuan muda itu berkelit mundur selangkah, lalu kakinya yang kecil menendang muka laki-laki yang bengis. Di luar dugaan Pou Keng Tian yang menyaksikan, tendangan perempuan muda itu tepat mengenai sasaran, sehingga terdengar pekek teriak dari laki-laki yang tubuhnya ikut menjadi limbung akan tetapi sempat dia mengeluarkan senjatanya yang berupa sebatang golok. Kurang ajar. Rupanya kau benar-benar sudah bosan hidup laki-laki itu membentak lagi, lalu dia mulai melakukan penyerangan dengan suatu bacokan maut. Perempuan muda itu berkelit dari serangan golok yang mengarah bagian pundaknya, akan tetapi dengan sengit laki-laki bermuka hitam dan menyeramkan itu sudah mengulang serangannya secara bertubi-tubi, sehingga berhasil dia membuat perempuan muda itu repot dan kewalahan, terlebih oleh karena perempuan muda itu tidak memiliki senjata. Sampai di situ Pou Keng Tian tidak dapat menonton lebih lama. Dengan gerak burung walet menembus angkasa maka Pou Keng Tian melesat dari atas kudanya sementara goloknya yang sudah siap di tangannya, langsung menangkis golok laki-laki galak yang sedang mengarah perempuan muda itu. Suatu bunyi suara yang keras terdengar, sebagai akibat benturan kedua senjata itu. Laki-laki mukanya hitam menyeramkan itu lompat mundur, untuk memeriksa goloknya dan mengawasi Pou Keng Tian yang menjadi perintangnya. Kurang ajar siapa kau yang berani mencampuri urusan lain orang tanda seru laki-laki itu membentak dengan suara galak. Pou Keng Tian tersenyum mengejek dan berkata, Di siang hari begini, kau hendak merampok milik seorang perempuan, apakah aku harus diam tanda tanya? Kurang ajar tanda seru-seru laki-laki itu bertambah marah, ia iu dengan gerak tipu Taisan Apteng atau gunung Taisan menindih, goloknya datang menyambar hendak membelah kepala Pou Keng Tian. Pada benturan senjata mereka tadi, Pou Keng Tian telah mengetahui bahwa laki-laki bermuka hitam menyeramkan itu memiliki tenaga yang besar. Oleh karena itu serangan lawan itu dia tidak tangkis, sebaliknya dia hanya membungkuk membiarkan golok musuh lewat di sisinya, lalu dia membarengi menikam memakai goloknya, dengan gerak tipu ular berbisa keluar dari liang. Kurang ajar tanda seru teriak laki-laki galak itu yang harus bergerak mundur beberapa langkah ke belakang, karena tidak sempat dia menangkis serangan Pou Keng Tian tadi. Akan tetapi waktu Pou Keng Tian mengulang serangannya memakai gerak tipu yang sama, maka goloknya menyapu hendak menangkis memakai gerak tipu angin barat menyapu daun. Menghadapi musuh yang bertenaga banteng, Pou Keng Tian perlihatkan kelincahan tubuhnya serta kegesitan serangannya yang cepat dapat berganti haluan. Goloknya berputar sedemikian rupa, mengikuti arah tangkisan golok musuh sehingga selalu terhindar dari suatu benturan, sebaliknya goloknya itu berhasil merobek baju dan melukai pundak kiri lawannya. Kurang ajar teriak lagi laki-laki itu sambil dia lompat mundur, dan menutup luka pada pundaknya memakai sebelah tangannya. Kalian tunggu, aku akan kembali untuk merebut nyawa kalian. Sehabis dia berkata demikian, maka laki-laki itu kabur dengan sangat cepatnya. Syukur Inkong datang tepat pada waktunya, perempuan muda itu berkata malu-malu, sambil dia memberi hormat dan mengucap terima kasih. Namaku Pou Keng Tian, sahup Pou Keng Tian yang tidak mau disebut Inkong atau Cuan Penolong dan sekaligus dia telah perkenalkan namanya. Namaku Gou Hang Lian. Perempuan muda itu ikut perkenalkan namanya, namun tetap dengan lagak malu-malu, dan atas pertanyaan Pou Keng Tian, maka dikatakan oleh Gou Hang Lian, bahkan sebenarnya baru. Semalam dia telah kejurian bungkusan berikut padangnya, waktu dia menginap di sebuah rumah penginapan. Kemana tujuan Lian Moai? Tanda tanya kemudian Pou Keng Tian menanya lagi, dan dia memakai istilah adik, oleh karena usia dia telah tua dari usia Gou Hang Lian. Gou Hang Lian tidak segera menjawab. Dia mengawasi muka Pou Keng Tian sampai dia merasa yakin bahwa laki-laki muda yang baru menolong itu dapat dia percaya, setelah itu baru dia berkata, aku bermaksud hendak mendaki gunung Lemsan, buat menemui Leng In Liang Suhu. Pou Keng Tian terkejut setelah mengetahui maksud perjalanan Gou Hang Lian, sebab dia tahu akan sia-sia perjalanan yang jauh itu. Aku kenal dengan Leng Suhu akan tetapi telah binasa, akhirnya kata Pou Keng Tian yang telah mendaki gunung Lemsan dan menemukan sekian banyaknya mayat-mayat yang menjadi korban keganasan Hang Bie Kau Jogan Hang Bie. Heran padahal sudah dua bulan ayah pergi, katanya hendak membayangi Leng Suhu. Oleh karena belum pulang, maka aku menyusul. Siapakah nama ayah Lian Moai Pou Keng Tian? Menanya lagi. Gou Chiang Hin, Sahut Gou Hang Lian. Gou Chiang Hin yang di kalangan rimba persilatan dikenal sebagai sitangan pasir besitanya Pou Keng Tian menegaskan. Benar, Sahut Gou Hang Lian yang bersenyum karena kelihatannya dia merasa bangga dengan nama ayahnya yang cukup terkenal. Lian Moai, ada suatu berita mengenai ayahmu yang hendak aku beritahukan, akan tetapi sebaiknya kita jangan bicara di sini sebab kemungkinan si berandal tadi akan kembali membawa kawannya. Apakah kau takut menghadapi mereka? Tanya Gou Hang Lian yang kelihatan kecewa. Bukan begitu, akan tetapi apa gunanya kita harus merepotkan diri melawan segala kurcaci? Akan tetapi pedangku dicuri orang, aku justru menduga komplotannya orang tadi yang telah melakukan pencurian itu, sedangkan pedangku itu adalah pedangku Cai Kiam. Ku Cai Kiam ulang Pou Keng Tian yang kembali menjadi terkejut berbareng heran, sebab Ku Cai Kiam atau pedang besi hitam itu adalah miliknya Tai Hiap Wai Tan Wai yang kemudian adalah sudah menjadi milik anaknya, yakni Wai Beng Yam. Bagaimana mungkin pedang itu bisa menjadi miliknya Gou Hang Lian? Adakah sesuatu hubungan antara Gou Chiang Hin dengan Wai Beng Yam? Tidak jauh dari sini ada sebuah dusun bekas semalam aku menginapi, marilah kita kesana buat aku ceritakan tentang kisah pedangku Cai Kiam, dan kau ceritakan tentang berita mengenai ayahku, akhirnya kata Gou Hang Lian yang dapat merabai tentang yang sedang dipikirkan oleh Pou Keng Tian. Baiklah, tadipun aku beristirahat di dusun itu, sahup Pou Keng Tian dan dia memaksa Gou Hang Lian naik di atas kudanya sedangkan dia mengikuti dengan menuntun tali kendali sehingga lagak mereka mirip seperti pasangan. Suami istri orang-orang dusun yang sedang menuju ke kota. Dalam melakukan perjalanan yang lambat itu maka Pou Keng Tian menceritakan perihal dia yang pernah mendaki gunung Lemsan sampai kemudian dia menemukan mayat Gou Chiang Hin yang memang pernah dikenal oleh Pou Keng Tian, sebab sejak dulu Gou Chiang Hin pernah datang menyambangi gurunya pemuda itu. Mereka semuanya tewas sebagai korban keganasan orang-orang Hang Bie Pang, kata Pou Keng Tian yang menambahkan penjelasannya. Tidak hentinya Gou Hang Lian menangis waktu dia mendengar berita tentang ayahnya yang sudah binasa, dia bahkan hampir pingsan di atas kuda, sekiranya dia tidak berusaha mengatasi diri. Heran, ayah cukup gagah, terutama dengan ilmu tangan pasir besi, lagi pula tidak kurang dari 15 orang yang berkumpul di atas gunung Lemsan seperti yang kau katakan dan mereka semuanya pasti bukan merupakan sembarangan orang, akan tetapi mengapa mereka dapat dikalahkan oleh rombongan orang-orang Hang Bie Pang kata Gou Hang Lian sehabis dia menangis. Menurut dugaanku dan berdasarkan hasil penyelidikan yang aku lakukan tentunya pihak orang dua Hang Bie Pang telah melakukan serangan secara menggelap, memakai senjata rahasia yang mengandung bisa racun, atau mungkin pula mereka menyebar pada makanan atau minuman, sehingga mereka yang sedang berkumpul di atas gunung Lemsan dapat dibinasakan semuanya, sahupo kengtian, untuk kemudian dia pun menceritakan tentang kisah perjalanannya sehubungan dengan tuasnya kedua orang tuanya di tangan Hang Bie Kou Chu berdua Hang Bie Nio Chu. Kalau kau bertemu lagi dengan Hang Bie Kou Chu, tentunya kau dapat mengenali dia, bukan tanda tanya-tanya Gou Hang Lian yang jadi ikut merasa iba dengan nasib pemuda yang sudah piatu itu. Tentu, sahupo kengtian, dan lalu dia menjelaskan wajah muka Hang Bie Kou Chu sebagai si hartawan yang mengaku bernama Chio Eng Leong. Chio Eng Leong. Tidak pernah ayah bercerita tentang adanya nama seperti itu dari orang-orang di kalangan rimba persilatan, kata Gou Hang Lian seperti pada dirinya sendiri, sementara mereka pun telah memasuki dusun tempat tadi Pou Keng Tian beristirahat dan bersantap siang. Atas sarannya Gou Hang Lian yang merasa penasaran dengan pihak si penjahat yang telah mencuri pedangnya serta memegat perjalanannya, maka keduanya lalu memesan dua kamar di tempat bekas semalam Gou Hang Lian menginap. Sambil melewatkan waktu, keduanya itu duduk di ruang tamu sambil saling menceritakan perihal diri masing-masing. Agak nfa mereka sengaja berlaku hendak menarik perhatian orang-orang, terutama agar diketahui oleh pihak si penjahat bahwa mereka belum pergi meninggalkan dusun itu. Tiat si Cilang Gou Cilang Hin atau Tangan Pasir Besi sebenarnya sudah belasan tahun menjelajah di kalangan Rimba Persilatan. Dia dimalui banyak orang karena mahirnya ilmu Tangan Pasir Besi yang dia miliki. Sikapnya yang agung dan terkadang sangat ganas dalam menghadapi lawan, telah mengakibatkan dia kurang disukai oleh beberapa orang sahabatnya. Tiat si Cilang Gou Cilang Hin menetap di dusun Oe Iki Cip bersama istri dan seorang anak perempuan yang bernama Gou Hang Lian, akan tetapi sejak kecil anak perempuannya itu belajar ilmu silat di gunung Oe Isan, yang letaknya tidak terlalu jauh terpisah dari dusun Oe Iki Cip, dan gurunya Gou Hang Lian adalah pasangan suami istri perkasa, yakni Tai Hiap Weibeng Yam dan istrinya, Kiyo Siok Ing, puteri tunggal Sin Engkyuwit, si Garuda Sakti yang kenamaan. Dahulu Tai Hiap Weibeng Yam pernah merajai kaum Rimba Persilatan, sehingga dia mendapat gelar Tai Hiap atau Pendekar Besar, akan tetapi sangat banyak pengalaman pahit yang dia hadapi, sehingga setelah menikah dengan Kiyo Siok Ing nama pasangan suami istri itu menghilang dan hidup menyendiri di atas gunung Oe Isan. Tai Hiap Weibeng Yam memilih tempat gunung Oe Isan buat dia hidup menyendiri bersama istrinya, sebab di atas gunung Oe Isan itu dahulunya merupakan tempat bersemayam Tian Hiang Sian Chu Almarhum, yang menjadi guru dari Kiyo Siok Ing, istrinya Weibeng Yam. Sedangkan Tian Hiang Sian Chu ini adalah bekas istri Almarhum gurunya Weibeng Yam yang bernama Jie Chulok. Jelas bahwa Kiyo Siok LNG itu bukan merupakan semelarangan perempuan yang lemah, oleh karena dia adalah ahli waris tunggal dari Tian Hiang Sian Chu yang terkenal sakti ilmunya dan Gou Hang Lian tidak melulu menjadi muridnya Tai Hiap Weibeng Yam, akan tetapi darah ini mendapat pula didikan dari Kiyo Siok Ing, yang bahkan telah menggembleng dalam ilmu Hui Eng Cip Cap Jie Sut Bo Tsai Sin Chiang, ilmu silat burung Garuda merebut maut yang terdiri dari 72 jurus ganti-berganti, berhasil menjadi kebanggaan Sin Eng Kiewit, si Garuda sakti yang kenamaan. Serta ilmu Toh Siang Hui, terbang di atas rumput, serta ilmu melepas senjata rahasia Lian Ho An Chu Po Piao, atau Piao Induk yang apabila dia tersentuh maka akan pecah selubungnya, dan di dalam selubung induk Piao itu tersimpan jarum-jarum halus Tok Dieng Oe Ihang Ciam yang mengandung bisa racun yang dasyat. Kedua macam ilmu itu adalah peninggalan dari Tian Hiang Sian Chu. Oleh karena sudah lama ayahnya pergi padahal waktu pamit katanya hendak menyambangi Leng In Liong di atas gunung Lemsan maka darah Gow Hang Lian menjadi cemas, terlebih karena dia mengetahui bahwa ayahnya banyak musuhnya. Dari itu dia menyatakan hasratnya hendak menyusul ayahnya. Setelah mendapat persetujuan dari ibunya maka Gow Hang Lian memerlukan pamitan dari kedua gurunya di atas gunung Oe Ihsan, sementara Tai Hiap Wai Beng Yam yang mengetahui niat muridnya telah pula menitipkan salamnya buat Leng In Lian yang memang dikenalnya serta dia meminjamkan pedang Kutai Kiam buat bekal Gow Hang Lian di tengah perjalanan. Untuk jelasnya pedang Kutai Kiam atau pedang besi hitam ini ada sepasang, yang sebatang merupakan pedang laki-laki yang ternyata berada pada Chang Ha Wai Alie Hiap Liu Giok Ing, sedangkan yang sebatang lagi merupakan pedang perempuan, yang berada di tangan Lie Hiap Kui Shou Ing atau istrinya Tai Hiap Wai Beng Yam. Tentang kisah pedang Kutai Kiam ini, mempunyai kisah tersendiri yang berjudul kisah sepasang pedang mustika. Sementara itu, dalam melakukan perjalanannya menuju ke atas gunung Leng San yang letaknya di belahan sebelah barat, maka Gow Hang Lian sengaja menyamar dengan berpakaian semacam seorang pemuda pelajar, oleh karena dia tidak ingin adanya orang-orang mengganggu dia, melulu disebabkan mukanya yang cantik. Di hari ketiga setelah meninggalkan gunung Oe I San, maka darah manis yang sedang menyamar sebagai seorang pemuda itu memasuki daerah pegunungan yang sunyi, sampai kemudian secara mendadak darah dalam penyamaran itu menjadi tersentak, sebab telinganya yang tajam mendengar bunyi suara senjata yang saling bentur, menandakan di dekat tempat itu terdapat seseorang yang sedang bertempur. Oleh karena merasa ingin mengetahui, maka darah dalam penyamaran itu mendekati sampai di saat berikutnya dia melihat ada seorang darah remaja yang sedang bertempur melawan dua orang laki-laki bermuka bengis, dan kedua laki-laki itu sedang melancarkan berbagai serangan maut, membikin darah remaja itu kelihatan terdesak dan terancang nyawanya. Budak hina, kau serahkan saja peta itu pada kami, dan kami akan mengampuni nyawamu bentak salah seorang dari kedua laki-laki itu, tanpa dia mengurangi desakan serangannya. Darah remaja itu tidak menghiraukan perkataan lawannya, sebaliknya dia memusatkan segenap perhatiannya untuk membuat pertahanan yang rapat, sehingga pedangnya berputar-putar sedemikian rupa sehingga membuat kedua lawannya tak mudah untuk melukai atau mengalahkan dia. Akan tetapi lelaki yang membentak tadi sebenarnya bukan sembelarang lawan. Dia adalah pembantu dan kepercayaan Chiang Kun Sye Pek Hang, perwira yang mengabdi pada Kim Lun Ho Atong, dan lelaki itu bernama Ong Bun Kiat yang terkenal ganas dan kejam. Ong Bun Kiat memiliki senjata yang istimewa yakni sepasang kait baja berukuran yang sama dengan pedang, dan keistimewaan senjata itu di samping dapat mengait kepala atau tubuh lawan juga dapat digunakan buat merebut senjata lawan. Agaknya darah remaja itu merasa jari dengan lawan yang bernama Ong Bun Kiat itu. Dia berusaha mendekati musuh yang seorang lagi yang sebenarnya merupakan seorang perwira pembantu pada pemerintah daerah setempat, namun yang pada saat itu keduanya tak memakai pakaian seragam militer. Kawannya Ong Bun Kiat yang bersenjata sebat tanggolok, merasa mendongkol dan penasaran karena menyadari bahwa lawannya menganggap dia sebagai orang yang terlemah. Dia perlihatkan perlawanan yang dasyat dan untuk mengatasi keadaannya yang terdesak maka dia bermaksud memberikan tekanan yang berat bagi lawannya dan usahanya itu kelihatan berhasil berkat bantuan yang diberikan oleh Ong Bun Kiat. Melihat keadaan yang gawat bagi darah remaja yang tidak atau belum dikenalnya itu maka Gow Hang Lian siapkan pedangnya dan memasuki kancah pertempuran. Pedang Putai Kiam yang ampuh bergerak menangkis serangan golok yang sedang mengarah darah remaja yang dibantunya sehingga bertepatan dengan terdengarnya bunyi benda logam yang saling bentur, maka golok itu putus menjadi dua, sementara pedang yang tajam itu dengan meminjam tenaga benturan tadi telah meluncur terus mencari sasaran pada tenggorokan si pemilik golok bagaikan seekor ular yang melepas bisa. Meskipun terkejut karena datangnya bantuan dari pihak lawan mereka, namun Ong Bun Kiat bergerak gesit mendorong tubuh rekannya, sehingga rekan itu terjerumus. Hampir jatuh, akan tetapi nyaris menjadi mangsa pedang Putai Kiam. Kemudian ketika pedang yang ampuh itu merobah sasaran, menyerang Ong Bun Kiat dengan gerak tipu burung Garuda mementang sayap, maka dengan berani Ong Bun Kiat hanya menunduk, lalu dia menyabet memakai senjatanya yang istimewa, dengan satu gerak tipu nelayan melepas jangkar, dan selagi darah dalam penyamaran itu lompat untuk menghindar, maka Ong Bun Kiat juga turut lompat keluar dari kancah pertempuran, langsung kabur menyusul rekannya yang telah mendahulukan dia. Go Hang Lian yang sedang menyamar sebagai seorang pemuda, merasa penasaran hendak mengejar dua lawan itu, akan tetapi dia membatalkan niatnya ketika dengan langkah kaki ragu-ragu atau malu-malu dilihatnya darah remaja yang dibantunya sedang mendekati dia. Terima kasih atas bantuan Kong Chu, kata darah remaja itu, menganggap yang membantunya adalah seorang pemuda. Darah dalam penyamaran itu tersenyum dan balas memberi hormat. Membikin darah remaja itu bertambah menjadi malu. Mengapa Kou Nyo bertempur dengan mereka? Tanya. Go Hang Lian membawa lagak seperti seorang pemuda. Aku pun tidak mengetahui titik. Sahut darah remaja itu setelah sejenak dia kelihatan berpikir dan merasa ragu-ragu, setelah itu dia menambahkan perkataannya. Titik telah berulang kali mereka menghadang aku jika aku sedang melakukan perjalanan. Mungkin ayah dapat memberikan penjelasan. Apakah Kou Nyo menetap di dekat tempat ini? Go Hang Lian kemudian menanya lagi, tetap dengan membawa lagak seperti seorang pemuda. Darah remaja itu manggut membenarkan, dan berkata, Sekiranya Kong Chou Sudi singgah, ayah pasti akan gembira. Darah dalam penyamaran itu perlihatkan senyum nakal sehingga senyuman itu sekali lagi telah mengakibatkan darah manja itu menjadi merasa malu, namun keduanya kemudian jalan berdampingan, menuju ke tempat kediaman darah remaja itu, yang mengaku bernama Laulan Nyo. Ayahnya Laulan Nyo adalah seorang laki-laki tua yang umurnya sudah lebih dari 50 tahun, memiara jenggot sebatas dada, bertubuh masih sehat, dan mengaku bernama Lau Keng Lim. Di hadapan orang tua itu, juga di hadapan darah Laulan Nyo, sengaja Go Hang Lian umpatkan namanya dan mengaku bernama Go Hang Jie. Akan tetapi orang tua yang luas pandangan dan pengamat itu, ternyata tak dapat dikelabui, karena dia segera mengetahui tentang penyamaran Go Hang Lian, sehingga darah dalam penyamaran itu lalu mengakui dan mengatakan hal yang sebenarnya. Akaha, ternyata kau adalah puterinya Tiat Si Chiang Go Chiang Hin, dan menjadi muridnya Tai Hiap Wei Beng Yam. Koma kata Lau Keng Lim yang kelihatan terkejut, namun pada saat berikutnya, wajah mukanya kelihatan menjadi girang, bahkan tanpa ragu-ragu dia telah menceritakan suatu rahasia kepada Go Hang Lian.